Intro Arya Seloka dan Amanda Manopo dan Saromantis Netizen rela ikatan cinta tayang selamanya Para penonton setia ikatan cinta Baru saja dimanjakan dengan potret manis Dan kemesraan Aldebaran dan Andin Lewat momen perayaan ulang tahun Andin yang ke-29 Khusus untuk ulang tahun Andin Aldebaran diketahui diam-diam menyiapkan pesta kejutan Yang sukses membuat Andin terharu dan menangis bahagia Para penonton semakin terbawa perasaan dengan keromantisan keduanya Pemirsa bersama channel Fatan Oficial Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Oficial Arya Seloka dan Amanda Manopo dan Saromantis Netizen rela ikatan cinta tayang selamanya Para penonton setia ikatan cinta baru saja dimanjakan dengan potret manis Dan kemesraan Aldebaran dan Andin Lewat momen perayaan ulang tahun Andin yang ke-29 Khusus untuk ulang tahun Andin Aldebaran diketahui diam-diam menyiapkan pesta kejutan Yang sukses membuat Andin terharu dan menangis bahagia Para penonton semakin terbawa perasaan dengan keromantisan keduanya Aldebaran yang dikenal sebagai karakter pria yang kaku Dingin, jauh dari keromantisan Mengajak Andin untuk berdansa berdua Tampilan potret kemesraan Aldebaran berdansa romantis Dengan Andin yang sedang hamil besar Saling merangkul dengan mesra sambil tersenyum satu sama lain Sukses membuat para pemirsa sekaligus netizen jadi meleleh melihatnya Mengutip akun Instagram resmi ikatan cinta Selasa 5.10.2021 Karena melihat kebahagiaan Andin dan Aldebaran sebagai pasangan suami istri tersebut Terlihat para netizen ikut bahagia Ada yang memohon adegan manis Andin dan Aldebaran ditayangkan setiap hari Bahkan sampai ada netizen yang tak rela jika ikatan cinta sampai taman Tolong kasihlah tiap harinya begini Jangan cuma pas hari spesial aja Serurani Bukan meleleh lagi Badanku berasa gak bertulang Kata aku nuru Melehoy, meleot, meleleh Ah bahagia Tambah netizen pemilih akun bernama Oma Sweet banget couple ini, tiada tanding Puji netizen dengan akun bernama Mika Rela gue ikatan cinta tayang selamanya gak pakai tamat Komentar GTW Ah sweet sekali Imbuh akun alam Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Sudah punya istri Arya Seloka masih dijodohkan dengan Amanda Manopo Pilih siapa ya? Arya Seloka dan Amanda Manopo sering dijodoh-jodohkan penonton Karena berhasil menjadi pasangan lewat sinetron ikatan cinta Padahal Arya Seloka sudah mempersunting Putri Ani sebagai istri di kehidupan nyata Dan mereka sudah dikaruniai mumungan Namun perjodohan itu tetap mengusik rumah tangga Arya Seloka Akhirnya Arya memberikan komentar bahwa ia akan tetap memilih Putri Ani Arya Seloka tak peduli dengan komentar buruk yang ditujukan padanya Terkait keputusannya setia pada Putri Ani Pasalnya Arya Seloka akting demi mendapatkan uang dan membahagiakan istri juga anaknya Menanggapi komentar para netizen tentang kedekatannya dengan Amanda Manopo Arya Seloka akhirnya pasang badan untuk melindungi status resminya dengan sang istri Putri Ani Seperti yang dikutip dari berbagai sumber pada seni 04.10.2021 Arya Seloka pun Blak-blakar membeberkan kedekatannya dengan sang rekan aktris Amanda Manopo Ditegaskan Arya Seloka Hubungan yang terjalin antara dirinya dan Amanda Manopo Hanya sebatas profesionalitas kerja Meski dicibir karena melakukan sesi foto mesra dengan Amanda Manopo Arya Seloka seolah santai dan tak ingin membawa urusan ini menjadi urusan yang serius Kita nanggepinnya biasa-biasa aja gak usah terlalu difikirin dibuat heboh Ya kalau gue sih gak terlalu nanggepin Ujar Arya Seloka Arya Seloka juga menegaskan pekerjaan itu Sengaja dia ambil karena melihat bayaran yang lumayan fantastis Gue gak ngambil pusing Gue kerja cari uang Gue kerja cari duit buat keluarga gue Kata Arya Seloka Lebih lanjut Arya Seloka juga meminta netizen tak membuat gosip yang berlebihan Apalagi dirinya hanya sebatas seorang penghibur yang sedang mencari nafkah Kita manusia hidup tidak bisa menyenangkan hati semua orang Jadi kalau buat mereka itu happy Ya silahkan kerjakan Dosa ditanggung sendiri Yang paling benar ya harus melaksa diri aja Ujar Arya Seloka Yuk simak lagi berita terbaru yang ketiga Amanda Manopo terbaring pasrah dipeluk dan dicium terus nempel Ya Allah habis Nama Amanda Manopo kini tengah naik daun Sejak membintangi sinetron ikatan cinta Nama Amanda Manopo seolah terus melejit Amanda Manopo yang merupakan pasangan Arya Seloka dalam sinetron ikatan cinta ini Aktingnya memang bikin baper Tak hanya itu Sifat aslinya yang baik hati Mengbuat banyak yang mengemari Amanda Manopo Salah satu bukti kebaikan hati Amanda Manopo Terungkap lewat video ini Amanda Manopo ditempel oleh kedua orang ini Dalam video tersebut Amanda Manopo terbaring dengan pasrah Kedua anak kecil ini pun langsung nempel dengan lawan main Arya Seloka itu Bahkan anak kecil cowok tersebut pun menciumi dan memeluk Amanda Manopo Diketahui dua orang anak ini bernama Farah Shakila pemeran Rena di sinetron ikatan cinta dan Jimin Tindakan kemas yang mereka lakukan pada Amanda Manopo membuktikan lawan main Arya Seloka ini disayangi banyak orang Ya Allah habis cium-cium kata orang yang merekam Melihat Amanda yang dipeluk dan dicium para anak-anak Sari Nila pun memberikan komentarnya Bahwa Amanda Manopo sudah cocok jadi ibu dan memiliki anak Udah cocok Amanda punya anak Kata Sari Nila pemeran Mama Rosa Aduh tinggal calonnya nih Kata Amanda Manopo Sontak saja para penggemar menyeroti video tersebut dan menyebut Amanda Manopo sudah cocok untuk menjadi seorang ibu Amanda Manopo merintih minta tolong Tingkah lucu Amanda Manopo baru-baru ini bikin netizen geleng-geleng kepala Potongan video yang diunggah oleh akun adsupportalman19 Yang berisi suara Amanda Manopo Minta tolong heboh jadi sorotan Terima kasih kerana menonton